Halo semuanya, jadi MeduTV sekarang punya sesi yang khusus membahas mengenai mitos dan hoax putar kesehatan. Nah, pada sesi pertama ini kita akan membahas mengenai mitos dan hoax putar kesehatan dalam kehamilan. Oke, jadi mitos pertamanya, meminum air kelapa hijau dan air kacang hijau dapat memutihkan kulit dan menyuburkan rambut dari bayi yang sedang dikandung. Terkait hal ini, ini adalah mitos. Jadi, kulit bayi dan rambut bayi itu tidak ada hubungannya dengan air kelapa hijau atau air kacang hijau. Mereka murni disebabkan karena faktor genetik, mau minum air kelapa hijau yang banyak atau air kacang hijau yang banyak sekalipun tidak akan berpengaruh kepada kulit dan rambut dari bayi tersebut. Oke, yang kedua, ibu hamil dilarang minum kopi. Sebenarnya, ibu hamil itu boleh minum kopi, tapi ada batasan yang boleh diminum dalam satu harinya. Jadi, dalam satu hari, maksimal seorang ibu hamil itu minum kopi sebanyak 300 ml. Kurang lebih itu sekitar 1 gelas. Lebih dari itu tidak disarankan. Nah, selanjutnya, apakah ibu hamil tidak boleh makan makanan yang mengandung MSG? Untuk MSG sendiri, memang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi terlalu banyak, baik itu untuk ibu hamil ataupun untuk orang biasa sekalipun. Akan tetapi, MSG juga dibutuhkan dalam kebutuhan nutrisi sehari-hari. Selanjutnya, apakah ibu hamil tidak boleh memelihara kucing atau dekat-dekat dengan kucing? Untuk mitos ini muncul karena ada suatu penyakit yang dinamakan toksoplasmosis. Toksoplasmosis ini disebabkan oleh toksoplasma. Nah, toksoplasma ini memang sering terdapat pada kucing. Akan tetapi, tidak cuma pada kucing, pada binatang-binatang liar lain pun ada. Dan bahkan pada makanan-makanan mentah juga bisa terdapat toksoplasma. Oleh karena itu, penting bagi ibu hamil untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, berikutnya, apakah makanan pedas bisa memicu kontraksi dan mempercepat kelahiran? Oke, jadi ini adalah suatu mitos. Apabila kita makan makanan pedas memang bisa menyebabkan sakit perut. Tapi sakit perut ini disebabkan karena gas dan asam lambung yang meningkat. Bukan dikarenakan proses persalinan yang akan dimulai. Oke, apabila proses persalinan itu akan dimulai, maka yang kontraksi itu adalah rahim atau kita sebut uterus. Sedangkan kalau kita makan makanan pedas yang terasa sakit atau yang biasa terasa keram itu adalah lambung. Jadi tidak ada hubungan antara makanan pedas dengan persalinan yang semakin cepat. Oke, jadi ada lagi mitos yang mengatakan bahwa kalau pengen punya anak perempuan, kita jangan banyak-banyak makan pisang. Atau bahkan gak makan pisang sama sekali. Memang terdapat suatu jurnal pada tahun 2008 yang mengatakan bahwa Mengkonsumsi potasium dalam jumlah tinggi dapat meningkatkan kemungkinan lahirnya anak laki-laki. Akan tetapi, untuk ibu hamil sangat penting menjaga gizinya tetap seimbang. Oleh karena itu, tidak disarankan bagi ibu hamil untuk mengkonsumsi hanya satu jenis makanan agar bisa mendapatkan jenis kelamin yang diinginkan. Karena sangat penting bagi ibu hamil untuk menjaga nutrisi tetap seimbang. Nah, itu tadi mitos-mitos seputar kesehatan dalam kehamilan. Kalau ada yang mau ditanya, komen aja di bawah. Dan jangan lupa follow Instagram kita di sini. Terima kasih telah menonton!